Intro Halo Rekan Rekan Five TV, berjumpa lagi dalam Liputan Daring Five News Dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya Raffia Tala Senin 13 April 2020, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Telah menyelenggarakan sebuah acara yang bernama Kuliah Tamu Daring Acara ini terbuka untuk umum dan mengangkat tema Masa Depan Polling di Ilmu Politik Mau tau bagaimana keseruannya? Berikut berita selengkapnya UPN Veteran Jakarta menyelenggarakan sebuah acara yang bernama Kuliah Tamu Daring Acara ini diadakan oleh visi UPN Veteran Jakarta pada hari Senin 13 April 2020 Dan acara ini terbuka untuk umum Tema dari acara ini adalah Masa Depan Polling dalam Ilmu Politik Dan membicara tamu dalam acara ini adalah Direktur LP3ES, Bapak Fajar Nursahid Kuliah Tamu Daring ini dimoderatori oleh dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Nasional Bapak Danis Trisa Putra Dan diikuti oleh kurang lebih 180-190 peserta Acara ini dikemas dalam bentuk sebuah kuliah umum Yang sedikit berbeda dari kuliah umum lainnya di UPN Veteran Jakarta Sebetulnya ini berawal dari bisa dikatakan sebagai kegelisahan kami Di jurusan Ilmu Politik melihat animo dari mahasiswa Ilmu Politik Khususnya dan umumnya animo mahasiswa fisik di UPNPJ yang begitu sangat tinggi Satu keadaan yang membatasi gerak kita, langkah kita, membatasi fisik kita Untuk bertemu dalam sebuah media pembelajaran Oleh karena itu perlu satu terobosan baru Dalam sebuah metode pendidikan jarak jauh Terkait dengan pembelajaran jarak jauh atau perkuliahan jarak jauh di UPNPJ Paling tidak ada dua metode yang kemudian disukai oleh mahasiswa Di antaranya adalah metode pengajaran atau pendidikan dengan menggunakan PPT Dan yang kedua adalah metode diskursif dengan menggunakan video Meet Google Namun kemudian mahasiswa ingin ada metode lebih jauh lagi Yaitu adalah metode pertemuan dengan para ahli Karena mereka menginginkan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi Ini adalah pengalaman baru di mana kuliah tamu daring pertama yang saya ikuti Jadi kesanan-pesannya pasti berbeda dengan kuliah umum pada biasanya yang tatap muka Dan menggunakan platform online itu saat singgahnya jelek akan lebih susah menangkap apa yang dibicarakan oleh narasumbernya Menurut saya ini sebagai saran atau masukan ke depannya untuk dapat lebih memperhatikan teknis seminarnya Jadi contohnya sebelum mau join partisipannya ada baiknya penyelenggara itu mengecek apakah Zoom atau Google Meetnya itu dapat dimasuk atau tidak Baiklah rekan-rekan Five TV Sekian liputan daring yang dapat saya sampaikan Semoga liputan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua Tetap di rumah saja dan jaga kesehatan serta keselamatan kalian ya Sampai jumpa di liputan daring berikutnya Five TV, Be Kreatif Terima kasih telah menonton!